Dan anehnya yang sekarang bang Normal jauh dari kata normal Ini orang Jadi kayak normal kayak kita ngobrol biasa gini Kalo yang pas awal tuh kayak takut gimana sekarang Yuk ulang bang Thank you bang ya Hah? Ini orang kok tiba-tiba aneh Nah sampe akhirnya Di BS game bang Dia baru cerita Yang lu temenin semalam bukan gua bang Udah yuk balik Nah emang kenapa? Ada yang nempok Kepala Cuman kepala doang Jadi saudaranya tau bang? Iya dia tau bang Hah? Kepala serius loh Mau lu diliatin Ah gua bilang Gua ga percaya Disini Gua dibawa ke salah satu Ini apa gitu Ke agak sepi Ditunjukin sama dia Kok sih saudara gua lagi kayak megang gini bang? Tutup mata lu Gitu Dilemer sama dia Bang Buka Bener ngegelinding bang Gimana? Iya Nah Dan anehnya tuh bang Kata si saudara gua ini Lu Hama yang lima Apa? Hama yang si satu Si Indra yang gua bilang Indra Dan empat itu Itu bukan manusia semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Ale Host jejak backpacker Dalam obrolan misteri jejak backpacker kali ini Saya menghadirkan seorang narasumber Yang pernah mengalami kejadian mistis Di Gunung Gede Pangrango Pada tahun 2015 lalu Sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis Yang pernah dialaminya Jangan lupa untuk selalu support channel jejak backpacker Subscribe Like Comment Dan share sebanyak-banyaknya Video-video youtube jejak backpacker Oke Assalamualaikum Bang Samsul Terima kasih Bang Samsul Sudah hadir di channel youtube jejak backpacker Jadi Bang Samsul ini tadi Abis dari ini ya Dari podcast Dari Dari Bang Joe Iya betul Jadi kita undang lagi di sini Kebetulan kita Lokasinya berada di Studio besok pagi channel Nah Jadi kali ini Bang Samsul Mau cerita pengalaman mistis Di Gunung Gede Pangrango Iya Saat itu perjalanan Solo Solo hiking Iya bener Solo 2015 Masih Tapi masih lumayan rame lah Lumayan Masih rame lah Masih rame Oke Bang Samsul bisa diceritakan sedikit pengalaman mistis yang pernah Buat Samsul Alan Jadi Niatan ke Gede tuh Sebetulnya Nggak ke puncak Tapi pengen ngecam aja di Surya Kencana gitu kan Nah Pas malem pertama tuh Kayak digangguin Ada suara-suara kayak kuda gitu Lonceng-lonceng Kayak lonceng pendaki Dan Ada Penambakan dikit-dikit lah gitu Sampai akhirnya Di malem kedua Tadinya mau ngecam di Cibodas gitu Jadi akhirnya ngecam di Kandang Apa? Di kandang batu Nah Disitu Sebelum kandang batu tuh Ketemu sama Solo juga Sama Solo hiking juga Cuman Kata dia Dia tuh Indigo Gitu Jadi dari situ tuh Malem keduanya tuh Lebih parah daripada malem pertama Sebelum Bang Samsul menceritakan Pengalaman mistis Yang dialaminya di gunung gede Pangrango Saksikan setelah O M G Yang Satuin Oke Bang Samsul Tadi sudah Diceritakan sedikit ya Pengalaman di Gunung gede Pangrango itu Jadi buat temen-temen yang mau Kenal ada instagramnya Ada Ada instagramnya nanti kita cantumin di bawah Jadi temen-temen bisa Lihat Bang Samsul ini Sering diundang juga Sama channel-channel lain Baru-baru ini aja sih Baru-baru ini aja Tapi udah banyak loh Udah selimuran Gara-gara asepan mungkin gunung asepan itu Gunung asepan Oke Kita mau bersingkat waktu aja Bang Mungkin langsung bisa Bang Samsul Cerita pengalaman mistisnya Jadi 2015 tuh Di awal tahun itu Memang Gue tuh bang Mulai suka dengan Naik gunung kan Gitu kan Nah Namanya orang baru suka naik gunung tuh Pada umumnya tuh Tiap bulan Itu gue bisa Dua atau tiga kali muncak gitu Gitu kan lagi senang-senangnya Ya udah muncak terus Muncak terus Gitu kan Belum ada kena lelah gitu kan Sampai akhirnya gue mutusin Kalau gak salah di bulan September gitu Gue mau pengen nyobain Ngerasain solo Solo Tapi dengan catatan Kalau gue pada saat itu Enggak yang Naik-naik aja gitu bang Tapi sebelumnya gue Ini dulu gitu Belajar dulu Harus apa dulu gitu kan Nyari pengalaman dulu Biar tahu pengetahuan dan ilmunya gitu Enggak serta-merta cuma naik Karena hobi doang gitu kan Nah Akhirnya gue Apa Nanya ke sodara gue Yang emang udah pengalaman Kalau enaknya Dikasih rekomendasi tuh Gunung perahu Atau gunung gede gitu kan Dikata sodara gue tuh Udah lu naik ke gede aja Dia bilang Gede tuh Satu Enggak terlalu Ya memang sulit Cuman dia bilang Disitu jalurnya ramai Setidaknya lu bisa minta tolong Dan gak pernah sepi Dia bilang kan gitu Oh yaudah deh Enaknya jalur mana nih Udah cobain aja Naik pihak putri Turun Pihak ini aja Apa Cibodas Pulangnya bisa lihat pemandangan Dia bilang kan Biar santai Ya udah Dari situ Akhirnya diputusin lah Gue buat naik Ke gede Cuman Kalo Niat gue naik gunung tuh Pada saat itu tuh Gak pengen yang rame bang Karena gue tau kondisinya Gede kan rame Jadi gue mutusin Pas hari minggunya Pas turun Orang-orang pada turun Gue naik Dengan Niatan tuh Dengan pikiran tuh Ah gue mikirnya Gak bakal terlalu serem gitu kan Jadi Akhirnya pas hari minggu tuh Gue dianterin juga sama saudara gitu Buat pendaptaran Buat registrasi juga Nah dari situ Gue berangkat tuh Sekitar jam Tujuh atau jam delapanan deh kalo gak salah Di awal perjalanan tuh ya Enak aja sih Gue sempet ngeliat beberapa apa Monyet gitu kan Tapi Di awal pendakian ini gue ngerasa Aduh kok kayak Ada yang gak bakalan beres nih gitu kan Tapi Kayak cuman pirasat-pirasat doang gitu Akhirnya Ah yaudah deh gak apa-apa kali Gue terus jalan Pos 1 Pos 2 Ya sampe tanjakan ini pun Aman-aman aja ternyata bang Sampai akhirnya Gue sampe surya kencana tuh Sekitar jam 5 Karena kan Harusnya 7 jam juga sampe ya 7-8 jam Karena memang gue jalannya santai gitu kan Pengen Pengen tau rasanya solo tuh kayak apa Jam 5 kurang itu gue sampe di Surya Kencana Gue naik tuh Gak ada niatan untuk ke gede Karena sebelumnya udah pernah gitu bang Jadi Puncak mah yaudahlah bonus Yang penting gue bisa Tau gimana rasanya solo gitu kan Di Surya Kencana tuh gue ngedirin tenda Yang Disitu tuh ada beberapa tenda Cuman Gue milih agak jauhan dikit Dari orang lain Biar gak terlalu berisik gitu kan Dan pas gue lagi ngedirin tenda Gue sempet bilang Ternyata gunung gede Gak sepi-sepi banget gitu Ternyata ada aja gitu kan Gue gak ngedirin tenda Gue bikin kopi nih bang Bikin kopi Gue ngeliat gitu Ambil duduk kayak gini Enak gitu Sejuk Nah Udah bikin kopi gitu Gue sempet nyamperin beberapa pendaki gitu kan Nyapa mereka ngobrol-ngobrol gitu Udah kayak gitu Yaudah gue balik ke tenda Karena udah maghrib Sholat Nah Isa tuh Gue udah mulai lapar Jadi gue mau masak nih bang Ini nesting Gue nyalain Udah gue tuangin airnya si nestingnya Tiba-tiba Itu nestingnya jatuh sendiri bang Trek Nestingnya jatuh sendiri Gue kira Senggol kali ya Ah gak mungkin Pas udah gitu Gue taruh lagi nih bang Gue masih belum 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 terlalu negatif gitu Masih belum terlalu Punya pikiran yang aneh-aneh Kedua kalinya Gue tuangin lagi Air Ke nesting ini Buat masak mie gitu Tiba-tiba jatuh lagi Aduh Gue bilang gak beres nih Dari situ gue mulai Mulai ada rasa parno Dikit bang gitu Gue bilang Gue sampe bilang Lumpang-lumpang gitu Gue gak ganggu Gak ganggu gitu Sampai akhirnya Yang ketiga kalinya nih bang Bukan ngegeser lagi Tapi kayak Kalo ngegeser Cuman jatuh gitu Ini agak kayak kelempar dikit Dari situ Gue langsung Takut Gue langsung ngambil Mie Dan ngampirin Apa? Para pendaki yang ada di sebelah gue Yang gak jauh dari gue Gue kesitu tuh dengan alesan Bang Gue numpang masak mie ya Gue bilang Kompor gue bermasalah nih Gitu kan Jadi Oh iya bang silahkan silahkan Dia bilang Ya udah tuh Gue masak mie disitu Numpang gitu kan Gue bawa Gue ngambil gas lagi Gue Ini bang gue ada kok Lu kalo mau Masak aja Atau mau kopi juga Gue ada makanan banyak gitu kan Akhirnya Karena gue takut gitu Akhirnya gue ngumpul tuh sama pendaki Yang banyakan itu bang Kalo gak salah mereka dari Bekasi Nah Ngumpul Ngobrol Gue belum sih belum berani nih bang Tapi gue Nengok ke tenda gue tuh aman Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa gitu kan Ngobrol ngobrol Sampai gak kerasa gitu bang Udah jam 10 Gue ada sih pikiran pengen mindain tenda Dan disaranin bang Lu jangan terlalu jauh Dia bilang Deket-deket aja Dia bilang Takut kenapa-napa Ah gue bilang Jangan aku takutin lu bang Enggak Kata dia Lebih enak aja Kalo lu kenapa-napa Lu bisa teriakan Dia bilang Gue bilang Udah mager lah Udah gapapa disitu Aman kali Gue bilang Akhirnya jam 10 Gue balik ke tenda nih bang Gue belum bisa tidur Gue baca-baca Baca buku gitu kan Sampai Gue gak denger suara Lonceng bang Lonceng kayak lonceng biasa Orang-orang pendaki pada bawah gitu kan Buat tanda doang Iya kenceng-kenceng Aku bilang Oh mungkin Mau pada nge-camp kali baru pada nyampe gitu kan Gue masih biasa aja Terus Berapa menit kemudian Lonceng gitu lagi Gue bilang Kok mulai rame ya Loncengnya tuh bukan satu sekarang Jadi ada 2 kayak 3 lonceng gitu Kenceng-kenceng Gak apaan ya Tapi Suara langkah kaki tuh gak ada Cuman loncengnya doang Sampai akhirnya Enggak Entah gue yang halu atau gimana Kayak ada suara langkah kuda bang Kaki kuda Ketup lak Wah ini udah gak masuk Logika gue gitu bang Gue coba nengok gitu Ngeberaniin diri Gue buka Slating tenda tuh Gue pelan-pelan gitu Celangka kering Gak ada apa-apa Gue masuk lagi Gue Sengaja gue Tungguin lagi tuh Ada suara lagi gak Gak ada bang Sampai akhirnya gue bilang Halo kali gue ya Gue mikirnya halo gitu kan Karena gue cek lagi gak ada Yaudah tuh Udah kayak gitu Sekitar jam 11 Gue mau nyoba merem gitu ya Gue paksain merem Pas gue merem Baru ada yang jalan nih bang Jalan kayak di Samping tenda gue tuh kayak Jalan gitu Tar balik lagi Jalan balik lagi Gue kira Orang-orang pendaki gitu bang Jalannya bulat-balik ya Gue penasaran lagi Yang tadinya gue pengen tidur Penasaran lagi Karena takut gitu kan bang Baru pertama solo jadi Was-was sama Orang pun gue takut gitu kan Akhirnya gue buka lagi Sekarang gue beraniin bang Gue celang-celang keluar Gue senterin Gue senterin Gak ada Pas gue mau masuk Ada suara di belakang Gue bilang Aduh apaan ya Gue nengok Gak ada loh Gue balik lagi Apa? Gue mau masuk lagi Ada lagi Sama kayak gitu dong Gitu doang Gue senterin itu gak ada apa-apa Sampai akhirnya gue kesel Gue masuk aja Kan si tenda itu ada Ada ya Yang gue pake itu ada Dua ini ya Dua pintu bang Jadi yang satu buat Teras Yang satu lagi buat ini Pas gue mau nutupin yang teras Itu muncul bang Pas mau di akhir begini Itu muncul kepala segini doang Deket sama kain kapan Kondisi kan headlamp dari luar gue ada di kepala sini bang Iya Jadi pas gue begini Ada kayak kepala gitu Segini doang Gue mau buka gak berani Jadi akhirnya gue langsung tutup Gue langsung masuk ke sleeping bag gitu bang Gue langsung tidur Aduh gue bilang Tau gitu Gue bilang Mendingan dekat mereka aja kan gitu Dan gue pengen teriak sebenernya Tapi kayak gak bisa ketahan gitu Gak bisa Istilahnya gak bisa teriak kenceng lah gitu kan Akhirnya ya Mau gak mau Dengan rasa kayak gitu Sebisa-bisanya gue baca-baca doa gitu kan Ya ambil lumpang-lumpang kayak gitu bang Gue bilang jangan ganggu-jangan ganggu Ya Alhamdulillahnya tuh Cuman sebatas gitu doang gitu bang Gak ada yang aneh-aneh cuman ditampakin doang Apa Cuman nampakin sebentaran doang Ya udah dari situ tuh Akhirnya gue bisa tidur Sampai pagi Nah dari situ Udah pagi gue bangun Tadinya gue mau 2 malem nih disini Di Surya Kencana tuh Cuman karena Apa Karena gue udah kejadian kayak gitu Akhirnya Ah kayaknya gak beres nih Gue turun deh gitu kan Akhirnya gue putusin lah turun bang Gue bilang Paling sehari lagi Gue Ngecamnya di Ini aja lah Gue bilang Cibodas aja gitu kan Akhirnya Gue turun sekitar jam 8 jam 9 Pas udah Di kandang badak tuh Gue sempet istirahat Sampai kandang badak tuh istirahat Nah pas mau turun ke kandang batu Baru mau turun dari Apa dari kandang badak tuh Berapa ratus meter gitu bang Ada satu orang celangak celingguk Jadi kayak orang Apa sih Kayak ngeliatin kayak Ada yang merhatiin gitu Gini Gue tegor dong gitu kan Bang Lu ngapain celangak celingguk Emang ada apaan gitu Itu bang gue ada yang merhatiin Merhatiin apaan sih Promosi yang begini gue bilang Gak ada apa-apa gitu kan Enggak ada yang merhatiin Dia bilang Yaudah yuk gue bilang Lu mau turun kan Iya bang Yaudah yuk turun bareng Gue bilang kan gitu Sampai akhirnya Pas gue ngikutin dia tuh bang Sampai kandang batu tuh Dia masih posisi Dia di depan gue Gue di belakang Dia masih celangak celingguk Gue masih belum tau Istilahnya belum terlalu tau sama dia Belum nanya yang lain-lain gitu bang Dia masih celangak celingguk Celangak Orang kenapa ya Parno kenapa gitu Siang-siang gini gitu kan Akhirnya sampai kandang batu Dia minta tolong Bang Gue bisa minta tolong gak Apaan deh bang Gue bilang du Kita ngecam disini Boleh gak satu malem Lah emang kenapa Ya pokoknya tolongin lah Gue kayaknya kalau turun hari ini Kata dia tuh Gue bisa celaka Aduh gue bilang jangan ngebebanin gitu Gue yang pengennya turun Jadi dibebanin gitu bang Itu posisi gue Sampai kandang batu tuh sekitar jam 3 jam 4an bang Karena emang Ini orang lama banget jalannya bang Ya karena udah disapa gitu ngobrol Ya mau gak mau Biar ada temen juga kan Dia bilang kayak gitu Gue minta tolong Nah akhirnya dia tuh Nyeritain lah Kalau dia tuh Ternyata dia bilang Gue bisa ngeliat setan Ya intinya dia ngakuin sendiri Menurut dia tuh Dia tuh indigo Ya sebut aja namanya Indra gitu bang lah ya Dia tuh kata dia indigo Indigo Bener loh Iya bener bang gue bisa ngeliat kok Posisi masih sore gitu bang Di sana ada kundilana Di sana ada kucung Wah gue bilang Gue mendingan turun dah Gue bilang ya gue turun gitu kan Udah bang tolongin bang Daripada gue kenapa-napa Ya iya sih Gue bilang Tapi lu jangan bawa-bawa indigo Gue bilang Kalau lu ngeliat jangan gak usah diceritain ke gue Cukup lu sendiri aja gitu kan Akhirnya Ya karena mau gak mau gitu bang Ya gue juga Kasian mah ada gitu kan Akhirnya Ya udah deh gue Ngecam di kandang batu Yang ada Balokan kayu itu bang Gue sebelahnya itu tuh Disitu gue bikin dua tenda nih bang Sekitar jam 4 gitu Gue bikin dua tenda Ini orang masih celangat celingup bang Gue gak tau kenapa Ya gue juga memang Kadang-kadang sensitif Bisa ngeliat gitu Cuman gak Yang parno-parno banget Harus kayak gitu gitu kan Nah Dia udah bikin tenda Gue bikin kopi Jadi di kandang batu itu ada Tiga tenda Apa dua tenda gitu Seinget gue tuh ada Tiga atau dua tenda Yang satu tuh udah Apa Udah mau turun Yang satu katanya mau naik Mau di Suria Rencana aja Dan Ada satu tenda lagi disitu Itu kalo gak salah Orang Bandung Nah disitu tuh gue nyamperin Satu tenda itu bang Jadi gue ngopi sama dia ngobrol-ngobrol Nah Orang Bandung ini nanya Bang lu disini sama siapa Berdua doang Gue bilang gua solo Itu siapa Gak tau Gue bilang nemu di jalan Gue bilang Dia pengen bareng Oh gitu Yaudah ngopi kesini aja bang Ngopi tuh bang Si Indra ini gak ngopi bang Maksudnya Dia diem aja di tenda Gue panggil-panggil juga Gak mau gak nyautin Bahkan dia gak keluar tenda Dari tenda tuh diem aja Kenapa temen lu aneh? Udah biarin aja Akhirnya Udah lama gue ngopi gitu bang Mau maghrib kan gue balik dulu ke tenda Nah Si Indra ini Gue sempet nengok Gue bilang Lu gak kenapa-napa kan Gue takutnya sakit atau apa Gak bang Gak apa-apa Makan belum? Udah bang gue masak mie Oh yaudah Kalau kenapa-napa bilang ya Gitu kan Kalau ini Sehari aja gue di sebelah gitu kan Kalau gak gue nongkrong depan gitu Ada bocah-bocah Bandung juga Oh iya bang Akhirnya Gue ngopi Makan Terus malemnya gue keluar lagi nih bang Ngopi sama orang yang di Ini Tenda yang orang Bandung ini Gitu kan Disitu tuh ada empat orang Akhirnya Pas gue lagi ngopi gitu bang Sebenernya gak ada apa-apa sih Gak ada yang aneh-aneh gitu bang Pas gue udah ngopi Jam Ya udah mulai ngalem lah gitu Bang gue tidur duluan Ya satu-satu mulai bubar nih bang Akhirnya gue tinggal berdua Kita juga bubar Yaudah kita tidur Gue sempet nengokin lagi ke tenda Indra Si Indra itu lagi kayak Menggigil kayak begini bang Wah gue bilang ini orang kenapa ya Sambil kayak ngigo gitu Gue berpiksa Indra, Indra Woi apa bang Lu kenapa Dingin Enggak kok bang normal Gue cek suhu tubuhnya gitu bang Oh ternyata Normal gitu kan Gak kenapa-kenapa Lu kenapa Gak apa-apa Bener lu gak apa-apa Iya gak apa-apa Akhirnya gue masuk ke tenda bang Pas gue masuk ke tenda Ini orang Tiba-tiba kayak orang meriang Hmm Hmm Gitu Ini suara orang Apa bukan ya Gue keluar lagi penasaran Suaranya ternyata ada Jelas gitu kan Gue masuk lagi ke tenda si Indra Drak Drak Diem nih bang Drak Mulai gini Aduh gue bilang Kenapa ya Gue cek lagi suhu tubuhnya Gue takut hipo doang gitu bang Ini normal Akhirnya kan lah gue gak tau gitu bang Tapi kondisinya gue tutupin pake Apa Gue tutupin pake sleeping bag Takutnya hipo setidaknya gue tutupin dulu kan Gue minta tolong sama tenda sebelah Bang bang tolongin bang Kenapa Gue gak tau tuh gue bilang Temen gue kayak gini-gini Ah yang bener lu bang Coba-coba cek Takut hipo takut hipo Akhirnya datang lu berempat bang Datang berempat Masuk Masuk gini Gitu bang Akhirnya Itu kenapa Dicek sama satu-satu gitu Enggak bang Ini kayaknya kesurupan Coba lu panggil-panggil dulu Dipanggil-panggil tuh gak nyaut Gak nyaut Sampai akhirnya dia bangun bang Bangun gitu Duduk sila gini Kayak gitu terus Dan akhirnya ngomong Pergi dari Intinya Nyuruh kita Semua itu Pergi dari kandang batu ini bang Dan bilang Ini kesurupan Nah terus gimana Di antara Kita berlima ini Yang sadar gitu bang Gak ada yang bisa ngapa-ngapain Dan itu udah mulai Udah mulai apa Udah mulai ngebrontak nih Udah mulai ngaco gitu Udah mulai jalan-jalan Yang Gua ini sama mereka Bang lu ngerti gak? Enggak Gak ada yang ngerti Jadi bingung Udah gini bang Tuh lu lepas tali tenda gua Kita ikit aja bang Akhirnya bang Karena gua gak tau gitu kan Ya Gua gak paham dengan Apa Dengan orang kesurupan bang Jadi ya Mau gua bacain doa juga Kalo kata orang Gak bakalan sembuh Kalo emang gak Ilmunya katanya Belum nyampe gitu kan Jadi gua bingung Akhirnya gua iket bang Pake tali tenda tuh Amain Gua iket Itu orang masih kayak gitu Terus gimana bang Udah gini aja Kita cik aja suatu tubuhnya Kalo memang dia hipo Ya kita obatin Tapi kalo memang engga Ternyata emang Dinyut nadinya tuh Enggak yang Kayak hipo gitu kan Terus gimana ini Udah tinggalin lah Kita ngopi Dia bilang Ngopi Iya Terus mau diapain nih orang Nungguin orang kesurupan Ya juga sih Udah akhirnya ngopi bang Jadi tapi tetep kondisinya gua masih mantau nih orang gitu Gak jauh Sampe akhirnya Pengajam deh kalo gak salah Ya lumayan lama Ini orang teriak bang Wih tolongin Bukain Bukain Lah gua bilang sadar itu orang Pas udah sadar gua tengokin disitu bang Dan pas Ini kan ngumpul bang Posisi kita berdiri semua Lu sadar Siapa nama lu? Indra bang Lu kenapa tadi? Gak tau bang Gua badan gua Mas Ya udah Akhirnya gua mau ngambil Ini nih Mau ngambil apa Mau masakin di air gitu bang Gua nengok ke belakang Itu pas di balokan kayak Ada Dua Dua lagi duduk bang Gua lagi duduk Lagi ngadop ke jalur Lagi duduk gini putih-putih Gua lagi nengok gini Itu putih-putih bang Kuntilanak Eh Kayaknya sih kuntilanak ya Maksudnya gua gak terlalu Begini Gua langsung balik lagi Gini Jangan nengok ke belakang Udah biarin aja Kita ngadop sini Ini orang Empat orangnya penasaran Ada apaan? Jangan balik dah Balik mereka empat Sama bang Mukanya pada pucat semua Itu apaan di belakang? Kakak tau gua bilang Tanyalah sama si Indra Itu apaan? Itu yang nintilin gua bang Katanya dari siang Terus gimana? Ya dia cuman pengen Ini aja sih Dia bilang seneng sama gua Lah gua bilang Terus gimana itu cara ngusirnya? Udah bang santai aja Lah gimana santai Lu abis kesurupan gua bilang Udah gapapa kok bang Gapapa Gua bisa sekarang katanya Terus gua bilang usir Itu bang Lama banget bang Setengah jam lebih gua Berdiri aja Ngadopin si Indra Gak berani ke belakang Akhirnya Si Indra itu gak tau ngapain Bangun gitu Ya udah gua samperin ya Gua suruh pergi Gitu Kata dia Yakin lu? Ya yakin Tapi dengan posisi Si tangannya masih gua iket bang Lu kalo apa-apa Awas lu ya Udah lu Pokoknya di belakang gua Lu usir-usir dah Tapi jangan jauh-jauh Ya iya Akhirnya dia ngomong Ya ngomong biasa gitu Udah pergi jangan disini Ini temen-temen gua pada takut Akhirnya Pergi itu bang Tentilanaknya Nah Yang berempat ini Ikutan parno juga Akhirnya kita Ngedirin tenta bareng-bareng nih bang Ngedirin tenta Jadi barengan gitu Dengan catatan Nungguin si Indra ini Karena takutnya Dia kesurupan lagi Tiba-tiba Lari kemana-mana kan Jadi mau gak mau Ya Kita yang gak tau apa-apa Gak kenal juga Satu sama lain Jadi mau gak mau Nungguin si Indra Bang gimana nih Gua sih gak tau Udah lu kita ngeronda aja Ngeronda Akhirnya gua ngeronda tuh bang Tapi pas ngeronda tuh Emang beneran Banyak banget Di belakang kita tuh Kalo pas lagi duduk gini Kayak ada yang merhatiin bang Sampai akhirnya Karena Takut gitu bang Akhirnya masuk tenda semua Udah bang Kalo emang itu orang lari Bodoh amat kan Kita gak tau ini Udah akhirnya masuk gua bang Selama di dalam tenda itu bang Kirain gua tuh cuman gua yang ngedenger Itu ternyata Semua gak denger suara ketawa Suara ketawa Suara cekikikan gitu Terus ntar tiba-tiba ada yang nangis Gua bilang Kan tenda gak jauh Gua sampe ini-ini Ini-ini tenda gitu Ngasih kode ke sebelah Sebelah juga ngasih kode begini Wah gua udah gak beres nih Akhirnya gua yang sendiri Gua masuk ke tenda yang empat ini gua Wah gua numpang sini ya Gua udah gak apa-apa dah lu Gua tidur Gua tidur di kapal gue Yang beding sama lu rame-rame Gua bilang Yaudah bang Mereka pada pengen tidur Karena gak denger suara tangisan juga Mereka gak bisa tidur bang Nah Salah satu dari mereka ada yang mau kencing Ada yang mau kencing Minta anter-anterin nih Bang ayo anterin Gak ada yang mau Sampai harinya gua ngalah Yaudah yuk Tapi kencingnya depan tenda aja Gua bilang jangan jauh-jauh Yaudah gak apa-apa Dia kencing Pas udah kencing balik lagi bang Gak tuh pendak Ada lagi Muncul lagi kayak yang disuruhkan Kana pala lagi Gua bilang Ini mah kayak yang semalam Gua bilang Tuh tuh Yang kencing ini ternyata ngeliat juga Itu apaan bang Wocong kali Yaudah Terus gimana Yaudah mau gimana ini udah digentrayangin ya Gua bilang Terus gimana Tarik aja sinirnya sini Biar aman dah Lah Amat dia makin gak aman Enggak pasti aman sama dia mah Tadi aja bisa ngusir gua bilang Yaudah tarik ya Udah tuh Dra sini dulu Masukin Tenda kapasitas 4 jadi berenem bang Udah Diem aja begini Terus Gak ada yang ngomong Gak ada yang tidur Jadi Selama semalaman tuh Akhirnya Ya gak ada yang tidur Dan mereka Yang berempat ini Sampai pagi tuh bang Mereka mutusin Turun jam 7 Sedangkan gua Agak selisih 1-2 jam Dan gua harus ngerampingin si Indra ini Bang Tolong tuh jagain ya Gua turun duluan berempat Lu yang jagain Lu yang tanggung jawab Dia bilang Nah gua bilang bareng aja bang Gak mau Dia bilang Gua kapok sama dia mah Akhirnya dia turun lu bang Gua jam 9 turun Dengan posisi Dia depan Gua belakang Nah Sepanjang turun tuh Ya biasa-biasa aja sih Cuman gak tau kenapa Pas penyancangan Dia lari bang Lari kayak mau masuk ke Apa Ngelewatin jalur gitu Lari ke jalur gitu Gua bilang Gua buka keril Gua kejar lagi Bang Lu mau kemana Itu ada anak kecil Dia bilang Lu ngapain ngikutin Itu gua bilang Setan Gua usah diikutin Gua usah aneh-aneh Gua bilang Lu udah gua temenin Lu harus nurut sama gua Oh iya bang Maaf Lu lari bang Bener lari ngikutin Dia bilang Anak kecilnya minta tolong Karena ada yang ngejar-ngejar Kata dia Lah gua bilang Lu gak pengen nolongin setan Iya kasian Gini-gini Nah gua bilang Akhirnya gua pegang bang Terialnya gua taliin Iket lagi Biar dia gak kemana-mana Udah lu jalan Gua iket Gua bilang Gapapa lu Kayak inian lah Gua jalan Gua begini aja Iya Gua pengen ngomong itu Itu cuman gak enak aja Ini kayak gini aja Gitu bang Gua jalan Sampai akhirnya Di pos pemandangan tuh bang Nih orang Agak aneh Duduk sila Lu ngapain lagi Udah diimak Gua mau izin pulang dulu Aduh gua bilang Pulang yuk Pulang yuk Udah bentaran aja bang Udah sampe melas-melas gitu bang Dalam hati gua Lu anak indigo Tapi kok Aneh banget gitu kan Sampai duduk Tiba-tiba bang Enggak tau gua halu Atau enggak ya Dia duduk sila gitu bang Kayak berapa Sentimeter Atau sejengkal lah kurang lebih Dia kayak Melayang Set Gua bilang Gua yang ngehalu Atau enggak ya Gua enggak tau tuh Tapi bukan sekali Dua kali bang Set Lah ini orang Kenapa bisa melayang ya Akhirnya gua pegang bundaknya Gua tau terbang bang Pikiran gua udah aneh-aneh Masih ya orang diterbang kan Gak mungkin Padahal itu kondisinya Siang gitu bang Udah gitu bang Udah Dan Anehnya yang sekarang bang Normal Jauh dari kata normal Ini orang Jadi kayak normal Kayak kita ngobrol biasa gini Kalo yang pas awal tuh Kayak takut gimana sekarang Yuk ulang bang Thank you bang ya Ini orang kok tiba-tiba aneh Nah Sampai akhirnya Di Di BSK bang Dia baru cerita Yang lu temenin semalam bukan gua bang Dia bilang Ada yang masukin Dia seneng Jadi dia pengen Cuman pengen jalan-jalan aja Dia sama orang komunikasi Jadi Dia tuh Selama itu tuh Selama ketemu gua tuh Katanya dia seneng loh gua Dan yang pocong lu bilang Lihat di surkan Ya itu dia Yang nyenengin Bang Iya yang gua bilang Tenda tiba-tiba kepala Nengal itu Iya Iya itu dia Dia pengen cuman komunikasi doang Dia bilang Anjir gua bilang Serius lu Serius bang Lu liat dah gua sekarang Ya emang sih Gak kayak yang gua pas ketemu lu aneh Terus kok lu bisa Ya bisa Orang dia cuman minjem doang Dia bilang Minjem badan gua Lah Beneran lu Beneran bang Lu gak percaya Naik lagi Enggak deh Sampai akhirnya Kita cerita panjang lebar gitu bang Ternyata Memang dia Kata dia Indigo gua bang Gua bisa ngeliat Dan gua bisa interaksi dan lain-lain Wah gua bilang Untung lu ketemu gua ya Gua orangnya maksudnya gak enakan gitu Tau gitu gua bilang Kalo emang Apa Kejadiannya kayak gitu Udah gua tinggal bang Gua turun Akhirnya Udah kayak gitu Ya kita kenalan lah gitu kan Akhirnya ya kenal lah dari situ kan Dan gak lama Gua ngabarin saudara gua juga Akhirnya gua dijemputkan disitu Gua ceritain Saudara gua malah ketawa-ketawa doang Ya lagian lu ngapain ngelayanin anda Indigo Dia bilang kan Nah cuman Pas mau pulang tuh Si OP Apa Saudara gua ini sempet bilang Lu jangan pulang dulu dah Lu mendingan diem dulu sini deh Kenapa ya Udah diem dulu Akhirnya Gue disuruh diem sama saudara gua nih bang Lu diem dulu katanya Jangan Apa Jangan balik dulu Lah kenapa Udah diem dulu Pas gua diem nih bang Gak tau Dia baca doa apa gitu saudara gua yang memang agak ngerti Udah 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 Yuk balik Nah emang kenapa Ada yang nempok Udah aku Kepala Cuman kepala doang Itu saudara lain tau Iya dia tau bang Kepala sih yusul Mau lu diliatin Aku bilang Gua gak percaya Disini Gua dibawa ke salah satu Ini apa gitu Ke agak sepi Ditunjukin sama dia Oh disini Saudara gua lagi kayak megang gini Tutup mata lu Tutup Dilempar sama dia Bang Buka Bener nggelinding bang Kepala itu Iya Kepala yang kayak Pocong kayak gitu Ngelinding Dia bilang Cabut yuk Cabut Akhirnya gua cabut bang dari situ Gak banyak nanya lagi Gak banyak apa lagi Udah yuk cabut Lagian Nah Dan anehnya tuh bang Kata si Saudara gua ini Lu Hama yang lima Apa Hama yang si satu Si Indra yang gua bilang Indra Dan empat itu Itu bukan manusia semua Jadi tuh Semua bukan manusia Bukan Anjir Jadi memang Memang gua ngeliat itu manusia semua bang Tapi itu bukan manusia dia bilang Itu yang seneng sama lu dia bilang Sekarang gini Lu naik kesitu Kondisi sepi Orang pasti Dia bilang Setau gua Pasti di kandang badak Kalo engga Disurkan Kalo kandang batu tuh Opsi Kalo misalkan Di atasnya Penuh Dan itu Lu gak percaya Mau gua buktiin lu naik lagi Masih ada kok orang Dan itu Gua sempet ngobrol Gatau ya Orang pihak base game itu gua Ngeliat ngobrol sendiri Atau gimana Gak percaya Ambil tuh satu orang Yang ngeliatin gua Ternyata gua bener ngeliatin yang ngobrol sendiri Jadi gua kayak Antara percaya sama engga ya Bang lu bener Sama orang yang debesin lu Iya lu ngobrol sendiri Lah kenapa engga lu tegor Udah hal yang wajar Dia bilang kalo emang lu ketempelan Tapi lu masih kontrol Dia bilang lu masih gak yang Di apa-apain Ah bener lu bang Iya Akhirnya gua Gua sempet mikir Bener gak ya Nyata gak Ada sih keinginan buat naik lagi Buat masihin Tapi pikir-pikir Ah engga Gua bilang Akhirnya yaudahlah Dari situ gua balik bang Dari situ balik Gua bilang Kok ada yang kayak gitu Ya ada-ada aja Dia bilang Kata saudara gua tuh Ya mungkin-mungkin aja Siapa yang gak mungkin sih Tapi itu beneran Kata dia tuh Memang yang Empat ini Ya sosok Apa Sosok penungguh situ Cuman nyerupain orang Katanya Ya gua juga gak bisa Masihin itu Ya bener atau engga Karena yang empat ini Turun duluan Dan sedang yang satu itu Sama sama gua Dan ngobrol di basecamp Dan itu kondisi rame Si Indra itu Iya Kondisi rame Dan Banyak sih kayaknya Yang ngeliatin gua Cuman ya Ditanya sama Pihak basecamp Yang benerin Karena memang mungkin Kenal gitu Saudara gua Bener Sama pro sendiri Tapi gak ada yang berani Negor Karena ya Udah tau gelagatnya aneh Takutnya kenapa-napa Akhirnya Ya karena memang Dilihatin sama saudara gua Kebur ada saudara gua Akhirnya Ya udah disebutin sama saudara gua Dari situ Ah gua bilang Besok-besok gua malah solo lah Gua bilang gitu kan Tapi akhirnya gua gak kapok sih buat solo bang Maksudnya Akhirnya dari situ gua nyari Ilmu lagi gitu kan Maksudnya Apa aja yang harus diiniin ternyata Cuman bukan sebatas Fisik dan lain-lain gitu Ternyata mental juga harus gitu Terusnya segitu doang sih paling bang Jadi ya Kalo tau sih serem bang Cuman karena gua gak terlalu ini Jadi kayak gak serem gitu Ya karena Kondisinya sama kayak manusia Kayak gini Kita ngobrol-ngobrol Ngopi-ngopi Gak ada kecerigaan Waktu pertama kali ketemu mereka Gak ada Bukannya normal gak ada yang Kayak misalkan Pucet atau itu gak ada normal Karena kita semua takut-takut gitu Sama kayak umumnya orang Dari wajahnya juga biasa aja Biasa aja Biasa aja normal kayak gitu Orang gua ngikit-ngikit kok Gua megang tangan gini bang Asli tangan Waktu yang malemnya juga tidur bareng gitu Iya Sampai pagi Jadi Gua antara Entah Saudara gua memang ada-ada atau gimana Ya gua juga gak tau Tapi dia bilang Nah Kenapa gua bisa percaya bang Ketika gua disuruh tutup Ternyata beneran kepala ngegelinding Dia bener ngomongnya Nyata gua bisa ngeliat kepala itu Dilempar sama dia bener-bener dilempar Iya dilempar betul Iya Dan disitu dia baru ngejelasin Yang satu sama yang empat ini Ternyata bukan orang Dari situ Gua mau percaya gimana Enggak juga Ya memang tadi gua ngeliat gitu kan Ya udah deh akhirnya dari situ Gua pulang Enggak ada ini lagi Gua emasihin Beneran gak nih ada yang ngikutin Enggak Dia udah aman Itu cuman katanya seneng sama lu Entah lah Mungkin lu bawa sesuatu Atau katanya mungkin Pada demen sama lu Mau dipacarin kali Wah gua bilang Parah lu Ya lagian lu kenapa pengen solo Ilmu lu belum cukup Dia bilang Udah mau main solo-solo aja Ntar nyasar lagi Nah yaudah dari situ Enggak ada lagi sih bang Dari situ gak bikin gua kapok sih Tapi lebih gua banyak belajar lagi Nambah ilmu lagi sih Jadi kalo kita liat ya ceritanya nih Si Indigo ini Ngeliat Indigo Indigo Iya Iya jadi kayak Memang kayak umumnya manusia aja gitu kan Cuman ya gua juga gak tau Ya Keterangan saudara gua ini kan Gak bisa gua benarin juga bang Ini setan atau bukan Dan sedangkan kalo gua harus ngecek ke Basecamp gitu Siapa yang turun kan Ya malu juga bang Maksudnya ya gak mungkin kan Gitu gua mestiin Jadi yaudah deh Antara gua percaya dan enggak aja Cuman ya Setau gua Mungkin saudara gua bener kali Karena gua ngeliat Yang pas ngelempar kepala Itu dia Itu kan dari ngeliat gelagat Bang Samsul juga kan Kayak Diliat Seperti ngomong sendiri Padahal itu ada si Indra itu Iya Orang-orang pada ngeliat Pada ngeliat gitu Karena emang gua ngeliat sendiri Nah Dan ya Apa ya Dari situ gua Langsung Bener-bener Sebenernya emang Yang ada kepengen buat naik lagi gitu bang Buat mastiin pas di hari itu Cuman gua mikir Aku gak mau kenapa-napa Karena gua tau nih Kalo gua naik sama saudara gua Itu pasti kejadiannya ada aja aneh-anehnya bang Lebih aneh dari itu Jadi gua mutusin Udah lah gua cabut Gapapa lah Buat pelajaran gua aja Yang penting gua gak kenapa-napa gitu bang Dan gua bersyukurnya tuh Gak yang ditampakin lebih dari aneh kayak gitu bang Gak yang lama banget gitu Atau yang tiba-tiba muncul diem lama Itu cuma selewat-selewat doang bang Dia Syukur lah Gitu Kalo yang di Surya Kencana Yang tenda Di sebelah bang Agak jauh itu Nah gua Itu udah di Bekasi Beneran kalo itu Itu iya itu beneran Kata dia itu mah Surah Kencanta beneran Nah lu mulai diganggunya tuh Yang gua ceritakan Di atas tuh gua ketemu sama Pas ini insulating Kepala Nah itu dia Mulai dari situ lu turun Itu lu udah diikutin Dan kata dia yang bunyi lonceng itu bener Itu bunyi lonceng pendaki 20 alam dia bilang Pendaki atau bukan Dia bilang pasti Itu banyak yang ngikutin lu Dia seneng sama lu Pengen ngajak main Dia bilang Apaan sih ini orang gak jelas gitu kan Cuma kepala pocong doang Badannya gak ada Karena gua gak berani buka bang Kan Gua nyeletingin Jadi pas mau Abis gitu Kelihatan kepala Gini Jadi kan kalo gua buka Berarti harus keliatan semua Tapi ya Karena gua takut Ya gua tutup langsung Gak gua penasaran Yang gelinding itu yang kepalanya aja? Ya itu ngegelinding doang Jadi Kepala ini bang Nikein kapan Gelinding aja Itu beneran putih Gua gak bisa ngeliat pasti mukanya Karena ngegelinding Wah gua bilang Kacau juga ya Ya udah Terus itu Tapi ya memang gak bikin gua habok sih Ya selama gak Kenapa-napa Ditampakin Ya Bagi gua Hal yang wajar Dan yaudahlah bodo amat gitu Yang penting Jangan bisa nyakitin bisik gua aja Tapi Bang Samsung sendiri gak ada Apa namanya Kelebihan khusus gitu Yang di Gua kalo kelebihan khusus Gak ada Bang Cuman Ya Ada beberapa kejadian pun Ada yang gua bisa liat Temen gua gak bisa liat Ada yang temen gua bisa liat Gua juga gak bisa liat Nah Kalo misalkan saudara gua ini Ya memang dia Dia gak mau disebutin di gua Tapi Dia memang Menurut Temennya Dan gua pun yakin Dia bisa ngeliat Tau gitu Cuman kalo dia lebih ke Kontrol dan Nganggap Ya udah biasa aja lah Kalo sama setan tuh Gak usah takut Dia bilang Karena mukanya jelek aja Lu takut Coba kalo mukanya cakep Lu gak pengen lari sih pasti Gitu Ya bener sih Gua bilang Ya gimana Ini indigo palsu Ketemu indigo asli ya Iya Lu kayak Aduh Dari situ sih Ya gua bilang Seserem Makanya gua bilang Ini tuh gak serem Bagi gua ya Karena dimunculinnya Dengan sosok yang Kayak orang Jadi yang gak terlalu takut juga Ya memang ditampakin Cuman selewat-selewat doang Gitu kan Tapi lu diceritain gini mah Lebih serem banget bang Buset Itu Pas gua abis turun aja Ya diceritain kayak gitu Gua kagetnya tuh kepala ngeliling Dan diceritain lagi Gua bengong gini Bener Iya bener Lu mau Ya itu dia nantangin Buat naik lagi Dipastiin sama dia Cuman guanya nolak Gak mau gua bilang Ngapain gua bilang Urusan dari setan Udah pulang aja Untuk makan sama minum sendiri Mereka yang masak Atau bang Tamsul sendiri Kalo itu Kalo yang di kandang Batu itu Gua Masih aman lah ya Masih aman manusia Iya Cuman kalo Yang lain-lainnya Ya gua ngeliat mereka juga Ngopi biasa-biasa aja bang Ngopi Napak tanah ya Napak tanah gitu Duduk-duduk biasa Ketakutan sama Kan gua bilang gua ngeliat Kuntilanak tuh bang disitu Mereka gak takut Tapi Pas udah turun Gua antara Percaya dan engga Karena Saudara gua ini Emang tipikal Yang sering ngejahilin gua bang Iya Tapi Gua dibikin percaya Karena itu kepala Gitu Jadi Gua bilang Yaudah buat pembelajaran aja Makanya kalo lu digunung Sekiranya ini Jangan Kalo misalkan itu orang Katediah Kalo misalkan itu orang Tiba-tiba masuk ke semak Jangan lu ikutin Biarin aja Gua emang jalan aja lurus Tiba-tiba lu ngikutin Atau lu negor bang Jangan kesitu Untung aja lu bilang gitu Yang itu pada bayisnya Cuma suka dong Coba kalo lu disasarin tiba-tiba Ya Ya Beruntungnya disitu doang sih bang Gua agak Senengnya gitu Ceritanya Ceritanya Bikin saya Asli Serem banget Ceritanya Tapi ya Kak Serem itu kalo pas Di hari H kejadian kan Kalo sekarang ketawa-ketawa aja sih Kalo selama tuh ketawa-ketawa aja Gak ada apa-apa Iya Kalo pas mengalami kejadian kan gak Emang gak tau kan Mereka itu Adalah Apa namanya Korin atau arwah lah Iya Yang menyamar jadi manusia Setelah tau Ya Semua orang masih Wah Makanya itu merinding-merinding Iya makanya Ya Apa ya Disebut aneh ya Cuman Sampai sekarang pun kalo misalnya ditanya Saudara gua beneran dia bilang Sampai ada Ketika gua mau naik lagi sama dia kegede Lu mau gak ngeliat yang empat Apa yang lima orang ini Dia Kagak gua bilang aneh-aneh aja lu hidup lu Gua suruh ngasih liat wujud aslinya Iya Ambit sel Kagak mau gua bilang Aduh Gua bilang aneh-aneh aja Ya Tapi ya Alhamdulillahnya ya Buat pengalaman gua pribadi aja Jadi Ada buat bahan ketawa sekarang gitu bang Lucu sih kalo udah kelewat tuh jadi lucu bang Bukan serem Iya Tapi tahun berikutnya Udah pernah naik kegede lagi Dari tahun 2015 itu Ada beberapa kali Ya itu ditawarin Mau ngeliat gak Oh yang itu Tapi kalo 2018 kesini gua belum ada lagi Terakhir kemarin baru nyoba ke Bandung bang Ke gunung mana itu Puntang Oh gunung Puntang Iya Oke Bang San Su Mungkin Ada Tambahan Terakhir nih Buat Temen-temen di rumah Yang mau Solo hiking Pelajaran apa yang Kita harus Kembang Nyalankan Nyalankan dulu Jadi Kalo mau solo hiking Disarankan ya Dapetin ilmunya dulu Pengalamannya dulu Dan harus tau tracknya dulu Jangan seperti Pertama Gunung itu Ya mungkin gunung gede Contoh kecilnya Gunung gede Mungkin banyak pendaki Tapi Jangan pernah nganggap sepele Kalo saudara gua bilang Jangan pernah nganggap sepele Karena lu nganggap sepele itu Kewaspadan lu jadi Berkurang gitu kan Jadi Kalo mau ini Mau solo Ataupun gak harus solo sih sebenernya Harus dibekali sama ilmu Atau pengetahuan Biar gak ada kenapa-napa Karena Sekarang banyak kejadian Entah itu di gunung pada Hipo Atau kecapean Tiba-tiba ada yang Temen ninggalin Mereka rata-rata Kebanyakannya Yang dikejar itu puncak Dan foto Zaman sekarang Kalo pendaki zaman dulu itu Gak ada dia bilang Zaman dulu itu naik Buat ning mati alam Kalo sekarang enggak Demi foto Lu berani tiktok banget Gitu kan Kalo bisa saranin Ya harus tau pengetahuannya dulu Ilmunya Baru lu naik gunung Gitu Sekarang mau ngunjungi tempat bencana juga Harus ada Foto dan bikin tiktok Nah itu dia bang Betul Yang baru-baru ini Iya 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 Ironis gak sih bang Ngeliat yang kayak gitu bang Sedih sih bang Gue Naik gunung tuh Kalo gue sama saudara nih bang Yang dia bilang Quality time sama Orang di sekeliling lu Itu pada saat naik gunung Kalo lu hobi naik gunung Dia bilang Gue kalo main hp Dekat saudara gue Dikeplak bang Lu ngapain lu kalo main hp Iris kuping gue Selama satu hari Lu gak pernah megang hp Bener ya emang Faktanya bener Dan lu gak Kasian sama anak lu Kalo megang hp terus Jaman dulu mana ada Main gundu Main layangan Masih ngalamin Sekarang mana hp Apa-apa scroll hp Apa-apa scroll hp Jadi otak lu gak bakal kekembang Lu cuman di hp Lu tau Lu mendingan tau pohon singkong aslinya Anak lu ke kebon Atau lu tau Cuman sebatas liat gambar anak lu Gak bisa ngeraba Gak bisa nyentuh Dan gak tau rasanya Nah JPEKers Itulah tadi Obrolan Misteri Jejak Backpacker Bersama narasumber kita Bang Samson Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker Subscribe Like Comment Dan share sebanyak-banyaknya Video-video Youtube Jejak Backpacker Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima kasih banyak nih Iya Next Cerita lagi bang ya Kalo kita untuk Siap-siap Ada sih bang satu cerita Cuman gue Belum dapet konfirmasi dari orang ya Oh gitu Masih belum konfirmasi Belum Belum diijinin gitu Ada satu lagi yang paling gitu Gue tau Ngabarin orangnya Kita tunggu kabarnya bang Sampai jumpa 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 Sampai jumpa